Ya Bapak Mirsa, konflik antara Israel dengan Iran semakin memanas dikarenakan ini adanya kematian dari pimpinan Hamas kemarin di Iran ya. Jadi Iran ini merasa kok ini sudah semakin parah melanggar aturan dari PBB-nya ya? Betul dan sudah seringkali dicuitkan oleh Iran sendiri bahwa akan melakukan serangan balasan. Nah ini tentunya menarik perhatian netizen yang terlihat dari pencarian di Google Trends. Bapak Mirsa, lebih dari 10 ribu pencarian. Nah kita akan lihat dulu konflik ketegangan ini salah satunya memang disebabkan oleh pembunuhan terhadap pimpinan Hamas, Ismail Haniyeh. Haniyeh dibunuh di kediamannya di Teheran, Iran. Usai menghadiri pelantikan Presiden Iran, Masud Pezeskian. Iran dan Hamas menuduh Israel sebagai dalang pembunuhan Haniyeh. Salah satunya disampaikan pemimpin tertinggi Iran yaitu Ayatullah Ali Khamenei. Ya Pak Mirsa, Ayatullah mengatakan rezim kriminal dan teroris Zionis membunuh tamu tercinta kami di rumah kami dan membuat kami berduka. Dengan tindakan ini, rezim Zionis kriminal dan teroris menyiapkan dasar untuk hukuman berat bagi dirinya sendiri. Dan sementara itu Pak Mirsa, Israel belum membenarkan atau membantah tudingan Iran. Jurubicara militer Israel, Daniel Hagari mengatakan, Hamas adalah sebuah ide dan partai. Hal ini berakar di hati masyarakat. Siapapun yang mengira Israel dapat menanyapkan Hamas adalah salah. Dan Israel ini menyatakan siap berperang dengan Iran. Hal ini dibuktikan dengan merapatnya kapal perang Amerika Serikat dan Inggris ke perairan Israel. Amerika Serikat yang merupakan sekutu Israel juga mengirimkan jet tempur ke Timur Tengah. Nah perang ini dikhawatirkan mempengaruhi geopolitik ya hingga ekonomi dunia. Pasalnya Iran adalah produsen minyak mentah terbesar ke sembilan di dunia. Dan sepanjang tahun 2022 nih Pak Mirsa, Iran tercatat mampu memproduksi minyak mentah hingga 2,55 juta barel per hari. Jumlah ini setara dengan 3,5 persen dari total produksi minyak global. Bahkan Iran memiliki cadangan minyak mentah hingga 208,6 miliar barel di tahun 2022. Nah kira-kira akan mengaruh nggak ke Indonesia nih? Kalau tiba-tiba stok minyak Iran ini terpengaruh gara-gara perang, kita bakal masih dapat nggak stok minyak kira-kira? Betul, nah ini kan jadi merembet kemana-mana ya dikhawatirkan karena masalah geopolitik di Timur Tengah begitu ya. Nanti apakah dampaknya juga sampai ke Indonesia? Nah pemirsa kita lihat lagi dari angka ini yang sudah tadi dipaparkan Anda bisa lihat. Setara dengan 13,3 persen dari total cadangan minyak global. Sedangkan Israel berpengaruh besar di Timur Tengah dan cadangan minyaknya juga melimpah. Nah konflik Israel dengan Iran berpotensi mengganggu pasokan minyak global. Gangguan ini bisa dalam bentuk langsung ya seperti rusaknya fasilitas produksi dan distribusi atau juga gangguan tidak langsungnya seperti ketidakpastian bagi pebisnis industri minyak dan gas. Nah selain minyak juga pemirsa, potensi dampak perang ini juga harus diwaspadai Indonesia. Kalau kita lihat pada Senin kemarin, indeks harga saham gabungan atau IHSG Indonesia ditutup melemah 3,4 persen ke level 7.059,65. Meskipun pagi ini IHSG dibuka dengan menguat tipis dengan posisi 7.059,91. Jadi dampaknya ini tidak hanya di minyak tetapi juga ke saham dan kira-kira ada apa lagi dampaknya ya ke Indonesia dan seluruh dunia jika perang di Timur Tengah ini akan semakin memanas. Betul, nah situasi konflik Timur Tengah semakin memanas sepertinya setelah Israel diduga terlibat di balik pembunuhan salah satu komandan senior Hezbollah Fuad Shukar dan juga pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Kini Iran dikabarkan akan menyerang balik Israel. Akankah perang pecah dalam waktu dekat? Kita akan mengupasnya lebih dalam pemirsa sudah terhubung bersama kami pengamat hubungan internasional dari Universitas Pajajaran Teguh Reza Shah. Selamat siang Pak Reza. Selamat siang, salam dari Bandung. Salam dari Bandung, salam dari Jakarta juga Pak Reza. Jadi kalau kita lihat ini kan tadi kita sudah membacakan ya bagaimana kemudian situasi atau konflik di Timur Tengah yang sepertinya kian memanas ini. Nah kalau Anda melihatnya dalam waktu dekatkah akan terjadi perang pecah atau eskalasi dalam bentuk besar seperti apa Pak? Saat ini saya pikir pimpinan di Iran masih berhitung-hitung ya. Tapi yang jelas statement dari Ayatollah Ali Khamenei itu sangat jelas ya. Iran itu sangat terpukul, dimana yang terbunuh itu adalah tamu yang sangat dicintai ya. Tapi saya perhatikan di Iran saat ini, itu suasana psikologis itu sudah sangat tinggi. Misalnya di kalangan masyarakat Iran dan sebagian Timur Tengah itu, mereka sudah semakin keras mengkritisi perilaku Amerika Serikat dan Israel. Misalnya selama ini Amerika Serikat semakin sering disebut sebagai Syaitanul Akbar atau Setan Besar. Sementara Israel semakin dikenal di Iran sebagai Setan Kecil atau Syaitanul Asgore. Kemudian untuk level negara, negara-negara di Timur Tengah terutama sekali mulai dari Iran, itu mulai menjuluki Israel sebagai negara yang sombong. Atau Al-Mustakbarin, serta juga Al-Multakabirin, apa yang tersombong dari yang sombong dan juga negara yang Al-Makar yang sering mengacau. Tapi ada hal yang unik di sini ya, walaupun perang itu belum tahu kita kapan terjadinya, tapi sudah ada hal-hal yang menarik. Dimana pasca wafatnya Ismail Haniyah ini, dan dengan meluasnya krisis hingga Lebanon, maka hubungan antar negara di Timur Tengah sudah semakin cair. Misalnya mereka yang selama ini jarang berdialog, mulai makin berdialog. Antara lain, saya perhatikan tidak ada lagi stigma Sunni Syiah yang selama ini seakan memisahkan umat Islam di Timur Tengah dan dunia. Dimana antara lain, Iran yang bukan Arab dan bermashab Syiah imamiyah, itu mulai membangun kesepahaman dengan Turki yang juga non-Arab tapi Sunni. Kemudian bersama mereka itu ada kelompok-kelompok Yaman yang masabnya adalah Syiah Zaidiah, serta kalangan Lebanon, kalangan Hisbullah di Lebanon yang bermashab Syiah imamiyah seperti halnya di Iran. Hal ini juga membuat yakin negara-negara Arab yang Islam bahwa Israel itu, kalaupun nantinya berunding, itu sangat sulit diajak berunding. Karena semakin terbukti jika Israel itu kalau dalam pandangan masyarakat Arab itu adalah ciri-ciri masyarakat yang munafik. Yaitu ingkar dalam janji, dusta dalam perkataan, serta berhianat jika bermitra. Dan tentunya hal ini juga akan berdampak kepada Indonesia. Misalnya ada hal-hal yang sifatnya akibat perang ataupun dampak ikutan dari perang. Misalnya harga minyak akan melambung tinggi dan berdampak atas Indonesia yang saat ini adalah net importer. Tadi Metro mengatakan bahwa Iran memiliki ekspor harian yang besar, yaitu 2,8 juta barrel dan juga cadangan yang sebesar 2,86 miliar barrel. Kita hendaknya mengantisipasi apa yang akan terjadi kalau ladang-ladang minyak Iran dan juga stoknya yang luar biasa besarnya itu terkena bom dari Amerika Serikat dan Israel. Dan kemudian yang selanjutnya mungkin terjadi pada Indonesia adalah terjadinya pemulangan mahasiswa kita secara besar-besaran dari Lebanon, Jordania, Iran, dan Irak. Sehingga kita dapat semasa-semasa menunggu bahwa kalau perang itu semakin dekat maka evakuasi dari pemerintah Indonesia juga akan semakin besar-besaran. Tentunya kita sedang menginduk pada pengalaman saat COVID-19 dan juga pemulangan warga negara kita dari Ukraina. Nah, di Indonesia akan terjadi unjuk rasa yang menentang Israel dan Amerika Serikat serta sekutu-sekutunya. Jadi ini hal yang harus kita waspadai. Kemudian di level dunia, Indonesia akan sulit menjelaskan posisinya yang bebas aktif. Karena masyarakat secara psikologis mulai bersimpati pada tantangan terbesar adalah membangun solidaritas dengan negara-negara ASEAN, negara GNB, organisasi konferensi Islam, dan negara-negara yang cinta damai agar terbangun suatu resolusi PBB dalam hal ini dari majelis umum terutama sekali dari Dewan Keamanan yang sangat ketat. Kemudian untuk itu khususnya kita perlu memperkuat jaringan dengan Dewan Keamanan PBB dalam hal ini adalah China dan Rusia. Dan kembali kepada ekonomi, maka kita dalam hal ini sangat perlu memantau cadangan devisa kita dengan sekaligus menjaga keamanan pangan kita di dalam negeri. Lebih baik bersiaga walaupun orang itu belum tentu terjadi dalam waktu sepingkat. Baik, Pak Reza kan tadi Anda katakan bahwa sekarang komunikasi di Timur Tengah sudah semakin mencair ya. Kita kan tahu kalau Iran ini memiliki aliansi, karena memiliki juga tentara-tentara seperti Diaman, Syria, dan juga Irak. Nah, kira-kira negara-negara sekutu yang mendukung Iran ini, akankah mendukung Iran juga ketika nantinya Iran memutuskan untuk menyerang balik Israel? Membangun suatu kesah kesepahaman itu tidak mudah ya, karena persyaratan suatu perang itu adalah pertama kesamaan interes. Misalnya sudah ada kesamaan interes antara Iran dan Turki. Kemudian pada saat yang sama kesamaan interes itu harus dipadukan dalam pembagian tugas dan kewajiban. Ini yang belum ada. Ini yang membuat saya berpikir bahwa perang itu belum tentu terjadi dalam waktu dekat, walaupun pemerintah Iran mengatakan akan terjadi pada saat yang tepat. Kemudian pada saat yang sama juga kita melihat ada negara lain seperti Syria. Syria, Irak, dan Afganistan. Ini adalah negara-negara terutama sekali Irak, dan Afganistan, dan Syria. Itu sangat mengerti betapa buruknya perilaku Amerika Serikat atas masyarakat mereka. Jadi walaupun fondasi psikologi sudah ada, walaupun kesamaan kepentingan itu sudah ada, namun untuk masuk pada tataran operasional itu sangat sulit. Diperlukan analisis intelijen, kemudian juga analisis bagaimana kira-kira perilaku negara-negara di sekitar Israel. Karena di sekitar Israel itu juga ada sekutu-sekutu Amerika Serikat dan Israel. Misalnya Turki yang setengah hati, tentunya Iran ingin agar Turki benar-benar berada pada posisinya. Ada Qatar, ada Bahrain, ada Kuwait, ada Uni Arab Emirat, ada Jordan, juga Mesir yang setengah hati, serta Siprus. Saya pikir Iran memerlukan analisis intelijen yang mendalam, karena dalam hal ini suatu, kalaupun benar-benar terjadi konflik, itu akan panjang. Karena walaupun negara-negara besar di dunia itu sadar, akan adanya doktrin namanya Mutually Assured Destruction, dimana kalau nuklir itu digunakan, itu akan berdampak luar biasa. Namun saya pikir Iran juga sudah memikirkan adanya potensi nuklir yang terbatas. Jadi, kemungkinan besar kalau perang ini terjadi, akan berakhir dengan serangan nuklir terbatas. Dan untuk itu, dunia harus menyikapi hal ini dengan hati-hati sekali. Dan untuk itu, Indonesia dalam hal ini bersama Majelis Umum PBB, harus merancang suatu resolusi yang sangat keras dalam hal ini. Karena kalau sampai nuklir itu digunakan, maka nasib umat manusia di dunia akan habis. Jadi, mohon kita sikapi dengan sungguh-sungguh. Baik Pak Reza, yang juga menarik untuk disoroti adalah sikap dari Amerika Serikat menghadapi konflik Timur Tengah ini. Seperti apa kalau Anda melihatnya? Amerika tuh sepertinya sudah mempersiapkan persenjataan tambahan gitu ya untuk sekutunya Israel. Tapi di satu sisi, di kesempatan yang sama, Joe Biden juga mengatakan untuk Israel agar melakukan gejatan senjata untuk Palestina. Dan juga seringkali kita dengarkan Amerika ini memberikan bantuan untuk Gaza dan juga Palestina. Seperti apa sih sebenarnya sikapnya nih, Pak Reza? Saya pikir sikap Amerika adalah jelas. Mereka itu ibaratnya bayi kembar kalau dengan Israel ya. Jadi Amerika Serikat tidak akan pernah menentang Israel. Tapi Amerika Serikat berhati-hati, jangan sampai sikapnya yang terlalu pro-Israel itu merugikan reputasi dia di seluruh dunia ya. Betul Joe Biden mengatakan ada potensi gejatan senjata yang terganggu. Demikian juga Inggris. Tapi kan dalam hal ini kita lihat figur dari Ismail Haniyeh, dia beliau, almarhum dalam hal ini, adalah figur yang moderat. Dalam hal ini kecenderungannya benar-benar mengupayakan adanya gejatan senjata dengan Iran. Tapi pada saat yang sama, Amerika Serikat selalu menggunakan dua jalur. Jalur lemah dan jalur keras. Jalur lemahnya adalah terkesan bahwa mereka menghendaki perdamaian. Untuk itu, dalam waktu dekat biasanya akan ada paket-paket bantuan yang diberikan kepada misalnya Turki, Qatar, Bahrain, Kuwait, Uni Arab Emirat, Jordan, Egypt, dan Cyprus ya. Pada saat sama akan terjadi juga upaya menurunkan kualitas negara-negara lawannya seperti Iran, Syria, setengah Turki, Irak, dan Afganistan. Jadi akan ada suatu situasi di mana hard power Amerika bermain dengan soft power Amerika. Dan untuk itu, kita tetap harus mewaspadai. Karena kalau hal ini berlarut-larut, Amerika Serikat sudah banyak sekali melakukan latihan militer saat ini. Kita melihat bagaimana respons Cina atas Taiwan. Itu terjadi karena latihan Amerika Serikat lewat suatu jalur yang namanya Japan, Philippines, and the US. Kemudian pada saat yang sama, Kuwait di Indo-Pasifik dan juga AUKUS di Indo-Pasifik. Itu juga sudah mulai melakukan latihan-latihan. Dan untuk itu akan sangat kritis kalau ada latihan-latihan baru di kawasan Asia Tenggara. Karena dapat dipersepsikan bahwa ada negara-negara di Asia Tenggara tertentu yang bersikap pro-Amerika dalam situasi kritis seperti ini. Jadi kalau kita sama-sama hidup di Asia Tenggara, untuk sementara waktu saya pikir hendaknya kita ini menunda latihan-latihan militer. Apapun sifatnya, apakah itu latihan militer darat, laut, udara, maupun juga military operation other than war. Kita tunda dulu dengan Amerika Serikat. Kita harapkan juga ya Pak Reza bahwa Iran akan mengambil keputusan yang bijak dalam penyerangan ini. Karena juga sudah ada 20 negara juga yang mengimbang kepada Iran. Untuk tahan diri dulu, jangan terpancing dengan serangan Israel. Terima kasih atas insight-nya Pak Tenggara Reza Shah selaku pengamat hubungan internasional. Selamat kembali beraktifitas Pak Reza. Terima kasih telah menonton!